Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi how are you semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin ya robbal alamin welcome to my channel alhamdulillah di kesempatan kali ini ada bromelia teman-teman disini tapi sayangnya karena kemarin-kemarin terkadang kurang saya perhatikan pada daun bromelia ini terdapat kutu-kutu seperti ini teman-teman bisa kita lihat bersama jadi agak banyak hampir menyebar ke seluruh bagian daun dan sekilas kutu-kutu ini mirip dengan kotoran namun kutu-kutu yang menempel ini lama-kelama al menyerap nutrisi dan membuat daun-daun bromelia mengering sedikit demi sedikit teman-teman dan jika dibiarkan yang terjadi adalah menyebar kemudian membuat daun-daun gosong atau kering hampir menyeluruh seperti ini dan alhamdulillah kali ini panen lagi bromelia ya teman-teman tetapi untuk bromelia yang ini maafkan saya lupa untuk jenisnya jika teman-teman ada yang tahu bisa share di kolom komentar ya untuk daunnya sendiri dominan berwarna pink fanta bismillahirrahmanirrahim untuk bromelia ini sudah memiliki 4 anakan kurang lebih dan untuk yang 3 sudah remaja namun ada 1 anakan yang masih kecil jadi sementara saya akan memisahkan ketiga anakan teman-teman alhamdulillah untuk anakan bromelia ini sudah memiliki akar masing-masing namun apabila anakan bromelia belum memiliki akar dan sudah remaja seperti ini kita bisa memisahkan juga teman-teman insyaallah nantinya akan tumbuh dengan baik kemudian alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tanaman bromelia dari kutu-kutuan diantaranya kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan memisahkan tanaman yang belum banyak terserang kutu dari tanaman yang sudah banyak terserang kutu dan disini paling banyak yang terkena kutu adalah induknya teman-teman dan untuk anakan yang ini masih terlihat sangat kecil seperti ini teman-teman jadi saya belum pisahkan dari induknya kemudian alternatif yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kutu-kutuan pada daun bromelia adalah membersihkannya dengan satu gayung air yang dicampur satu sampai dua tetes sabun pencuci piring teman-teman kemudian kita bersihkan bisa menggunakan kain halus ataupun sikat dan karena di pekarangan atau lingkungan rumah sebaiknya kita utamakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya bisa digosok dengan perlahan menggunakan sikat gigi ataupun kain apapun yang lembut tapi karena bromelia ini memiliki duri kecil-kecil di tepi daunnya maka sebaiknya bisa menggunakan sikat gigi teman-teman agar durinya tidak mengenai tangan dan cukup mudah membersihkan pada sela-sela daunnya dan untuk bromelia sendiri masya Allah memiliki daun-daun yang cenderung kaku tebal jadi jika dibersihkan dengan sikat gigi insya Allah tidak merusak daun-daunnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati usahakan kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman kemudian untuk perawatan selanjutnya bisa rutin 2-3 hari sekali biasanya saya semprot dengan pesticida organik untuk tanaman-tanaman yang lain juga dari rendaman bawang putih dan bawang merah atau rendaman kulitnya saja bisa kita manfaatkan limbah dari kita jika mengupas bawang dan hal tersebut insya Allah bisa jadi antisipasi untuk tanaman-tanaman agar tidak diserang oleh kutu-kutuan selamat menikmati 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 alhamdulillah ya dari satu tanaman jika kita rawat dengan baik penuh kasih sayang ikhlas insya Allah tanaman-tanaman pun akan subur dan beranak-pinak teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak teman teman baikku thank you so much semoga video kali ini dapat bermanfaat dapat menjadi salah satu referensi alternatif atau inspirasi teman teman apabila ada salah 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 kata mohon dimaafkan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman teman yang selalu memberikan full support kepada anggrini plans dengan like komen subscribe share dan mengaktifkan notifikasi ataupun yang watching tetapi tidak meninggalkan komentar terima kasih banyak sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kebaikan kepada teman teman dalam segala hal dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati